Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel youtube membahas bola. Channel yang menginformasikan tentang seputaran rumor dan resmi transfer pemain bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Here we go! Juve datangkan gelandang Atlanta Klub raksasa Liga Italia, Juventus dikabarkan telah resmi datangkan gelandang andalan Atlanta di musim panas ini. Juventus telah resmi mengumumkan perekrutan The Uncob Maners dari Atlanta, yang menjadi rekrutan termahal di seri A pada bursa transfer musim panas ini. Sinyonya tua bersepakat untuk membayar senilai total 60 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan gelandang asal Belanda tersebut. Juventus akan membayar mahar fix senilai 51,3 juta euro yang dibayarkan dalam 4 kali angsuran, plus total biaya tambahan senilai 3,4 juta euro. Disertai dengan bonus yang senilai 6 juta euro, maka total perekrutan Kup Maners bisa mencapai total 60,7 juta euro. The Uncob Maners menjadi rekrutan ke-8 untuk Juventus pada musim ini, dan yang ketiga dalam sepekan terakhir setelah peminjaman Nico Gonzalez dari Fiorentina dan Francisco Concei Chau dari FC Porto. Lima rekrutan lainnya adalah Michele Di Gregorio dari Monza, Douglas Lewis dari Aston Villa, Hefren Puram dari Yogi Cinais, Wan Cabal dari Hellas Verona, dan Pierre Calhulu dari AC Milan. Kup Maners siap untuk melaksanakan petualangan seru ini bersama hitam dan putih. Selamat datang di Juventus, The Uncob Maners, demikian pengumuman resmi dari klub. Kup Maners telah menahbiskan dirinya sebagai salah satu pemain dengan kualitas mengesankan di divisi ini dalam beberapa musim terakhir. Dia telah mencetak 26 gol dari 97 pertandingan di seri A dalam perannya sebagai gelandang serang selama tiga musim di Atalanta. Dia juga menjaringkan total 43 gol dalam 154 pertandingan di semua ajang selama membela As Alkmaar. Resmi Fiorentina datangkan gelandang AC Milan Salah satu klub Liga Italia, Fiorentina dikabarkan telah resmi merekrut gelandang Fiorentina di musim panas ini. Fiorentina resmi mengumumkan perekrutan Yacin Adli dari AC Milan dengan status pinjaman selama satu musim, mencakup opsi untuk mempermanenkan. Dalam pernyataan resmi di situs web Fiorentina, klub menyebutkan jika Yacin Adli akan bergabung dengan La Viola dengan biaya pinjaman sebesar 2 juta euro dan opsi untuk mempermanenkan dengan harga sekitar 10 juta euro. Adli lahir di Fitri Surseni, Perancis, pada 29 Juli 2000, memulai karirnya di Akademi Paris Saint-Germain. Ia melakukan debut di Ligue 1 pada tahun 2018 sebelum bergabung dengan Bordeaux, di mana ia tampil 104 kali. Musim lalu, Adli bermain dalam 33 laga untuk Milan di semua kompetisi, termasuk seri A, Coppa Italia, Liga Champions, dan Liga Eropa, serta mencetak satu gol. Di klub barunya, Adli akan mengenakan nomor punggung 29. Menariknya, ia berpotensi bertemu dengan mantan klubnya pada 6 Oktober mendatang saat Fiorentina menjamu tim asuhan Paolo Fonseca di Stadio Artenio Franchi. Meski awalnya menginginkan kewajiban pembelian sebagai bagian dari kesepakatan, namun pada akhirnya pihak manajemen Milan menyetujui kesepakatan berakhir hanya dengan penambahan opsi pembelian. Ini berarti pemasukan yang terjamin bagi Milan belum pasti, tergantung pada keputusan Fiorentina untuk mempermanengkan Adli di akhir musim. Dengan bergabungnya Adli, Fiorentina berharap dapat memperkuat squad mereka dalam menghadapi kompetisi musim ini. Sementara itu, Milan akan mengawasi perkembangan mantan pemainnya di Florence. Milan segera datangkan gelandang muda Ajax. Klub Raksasa Liga Italia, AC Milan dikabarkan telah capai kesepakatan untuk datangkan gelandang muda Ajax. Fabrizio Romano ungkap jika AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam untuk mendatangkan gelandang muda, Silvano Vos. Berdasarkan laporan terbaru dari Milan News, kesepakatan ini akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Ajax Amsterdam, sehingga Vos akan segera menjalani pemeriksaan medis sebagai langkah terakhir sebelum resmi menjadi pemain Rossoneri. Silvano Vos akan menuju AC Milan dengan nilai transfer 5 juta euro. Angka ini terdiri dari 2,5 juta euro sebagai biaya tetap, sementara sisanya adalah bonus potensial yang akan diberikan berdasarkan pencapaian tertentu. Selain itu, terdapat klausul penjualan kembali yang memberikan keuntungan bagi Ajax jika pemain saat ini berusia 19 tahun itu dijual di masa mendatang. Rencananya dia akan menandatangani kontrak 5 tahun, dan akan bermain untuk tim Milan Futuro di bawah asuhan Daniel Bonera. Namun Vos juga punya peluang untuk berlatih dan tampil bersama tim utama, tergantung dari waktu adaptasinya. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi kesepakatan ini dengan memberikan tanda Here we go, yang menunjukkan bahwa transfer ini hampir pasti. Romano menambahkan bahwa penandatanganan kontrak oleh Vos dijadwalkan pada hari Jumat, dengan biaya yang telah disepakati bersama Ajax sebesar 3 juta euro ditambah tambahan bonus, serta klausul penjualan. Dengan usia yang masih di bawah 22 tahun, Vos tidak perlu didaftarkan di seri A, sehingga ia dapat dengan mudah berpindah antara tim Milan Futuro dan tim utama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barcelona Abidic Bec Leverkusen Klub Raksasa Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan ingin amankan tanda tangan Bec Leverkusen di musim panas ini. Bec Bayer Leverkusen, Jonathan Tah menjadi salah satu incaran utama FC Barcelona dalam dua hari terakhir bursa transfer musim panas. Klub Katalan itu berhasrat memperkuat lini belakang mereka setelah Ronald Araujo, Andreas Christensen, dan Eric Garcia cedera sehingga posisi mereka kosong. Tah, yang kontraknya dengan Leverkusen berakhir pada 2025 menjadi incaran utama, dengan menir Hansi Flick disebut-sebut telah meminta secara pribadi untuk merekrutnya. Bahkan, Barcelona diakini telah mengajukan tawaran senilai 20 juta euro untuk Bec tengah asal Jerman itu, meskipun Leverkusen menginginkan setidaknya 30 juta euro. Kini, Pini Zahavi, agen Jonathan Tah, buka-bukaan soal situasi Bec itu, dengan mengklaim bahwa Leverkusen telah menerima sejumlah tawaran untuk Bec itu tetapi menolaknya. Sementara Zahavi, yang juga merupakan agen Hansi Flick dan memiliki hubungan baik dengan Barcelona, tidak mengonfirmasi bahwa klub Katalan tersebut telah mengajukan tawaran, ia menyatakan bahwa ia berharap dapat mengamankan kepergian sang Bec sebelum jendela transfer ditutup. Ada beberapa tawaran dalam beberapa minggu terakhir, yang semuanya ditolak meskipun dia ingin hengkang, kata Zahavi, seperti dikutip Fabrizio Romano. Kami ingin mencegah pemain yang pantas seperti Jona meninggalkan klub secara cuma-cuma musim panas mendatang. Itulah sebabnya kami berharap dapat menemukan solusi dalam jangka pendek yang pada akhirnya dapat memuaskan semua pihak, tambahnya. Perlu dicatat bahwa Barcelona bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Zahavi karena Bayern Munich juga telah lama tertarik untuk merekrut pemain internasional Jerman tersebut. Mengingat posisi Barca terkait financial fair play, langkah apapun akan sulit dilakukan, terlebih lagi dengan kesepakatan Nike dan Barca Fission yang tidak selesai tepat waktu. Jadi, bagaimana situasi ini akan berkembang dengan waktu kurang dari 36 jam sebelum bursa transfer ditutup masih harus dilihat. Terima kasih telah menonton!